Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Mengolah Hati. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dan kebetulan saya pernah bertugas selama 3 tahun di Pulau Kalimantan, dan kebetulan kondisi tanah di wilayah paroki, di mana saya bertugas itu lumayan buruk. Biasanya di dunia pertanian itu disebut sebagai tanah gambut. Pada waktu itu saya masih belum mengerti apa itu tanah gambut. Saya baru mengerti setelah beberapa lama bekerja di Kalimantan. Ketika saya baru datang di paroki itu, di paroki yang tempat saya bertugas itu, saya spontan merasa sangat bergembira dan bahagia. Mengapa? Karena lahan gereja di mana saya bertugas itu sangat luas. Jadi ya kira-kira sekitar 2 hektare gitu ya. Dan bagian yang digunakan untuk membangun pastoran dan gereja itu hanya seperempatnya saja. Jadi 75 persen atau tiga perempat itu masih kosong, tanah kosong. Dan itu membuat saya bergembira ya, karena saya langsung memiliki ide. Karena kebetulan saya sangat suka makan singkong goreng. Maka kemudian saya punya ide, tanah yang luas itu saya tanami dengan tanaman singkong atau ubi kayu. Dan tetapi sayangnya, jadi ketika saya pertama kali mencoba menanam, baru satu minggu tanaman singkong saya itu mati. Padahal setiap hari saya siram ya. Saya coba lagi yang kedua. Saya coba lagi yang ketiga hasilnya sama. Jadi tanaman singkong ini selalu mati. Dan kemudian akhirnya saya pun menyerah. Dan akhirnya saya pun harus menerima bahwa tanah gambut Kalimantan memang tidak cocok untuk bercocok tanam. Itulah akhirnya saya menjadi mengerti mengapa umat saya kebanyakan itu lebih memilih untuk menjadikan lahannya, untuk membangun, apa namanya, menjadikan lahannya itu sebagai rumah walet. Jadi mereka lebih memilih menggunakan, memanfaatkan tanahnya itu untuk membangun rumah walet, lalu beternak walet. Dan dari situlah, dari bisnis sarang walet itulah mereka bisa hidup ya. Dan akhirnya saya pun juga, kami pun tergoda juga ya untuk mengikuti umat. Dan akhirnya kami membangun rumah walet dan hasilnya ternyata lumayan ya. Namun yang menjadi keheranan saya, jadi di wilayah paroki kami, ya tidak jauh dari gereja, itu ada biara suster Karmel. Dan kami setiap hari melayani Misa di situ. Dan yang membuat saya heran adalah bahwa ketika saya melihat kondisi tanah di biara itu, terutama di tengah-tengah biara, mengapa begitu subur? Bahkan tidak kalah dengan tanah di Pulau Jawa. Sangat subur sekali. Sehingga suster itu bisa menanam bermacam-macam tanaman, bermacam-macam pohon buah di situ. Ada mangga, manggis, durian, rambutan, pepaya, pisang, dan lain sebagainya. Dan buahnya besar-besar dan sangat manis. Saya heran begitu. Mengapa kondisi tanah begitu berbeda? Sedangkan di pastoran, saya mencoba menanam tanaman singkong selalu gagal. Ya, karena memang tanahnya buruk. Tetapi, ya, kami hidup di wilayah yang sama. Kami hidup di daerah yang sama. Dan akhirnya, dalam perbincangan waktu sarapan, saya tahu rahasianya. Ternyata, para suster yang hidup di biara itu, ketika mereka datang, selama satu tahun mereka tidak menanam apa-apa. Jadi, lahan atau tanah di biara itu, mereka fokus untuk terus mencangkulnya. Jadi, para suster yang perempuan itu, mereka gotong-royong ya, selama satu tahun. Mereka cangkul-cangkul tanah itu, ya, mereka bolak-balik, ya, mereka aduk-aduk, lalu diberi pupuk kandang, ya, bukan pupuk buatan, ya, pupuk kandang, kotoran kambing, kotoran sapi, lalu terus disirami dengan air, lalu besoknya diaduk-aduk lagi, dicangkul-cangkul lagi, diberi pupuk, disiram air, terus selama satu tahun seperti itu. Mereka tidak menanam apa-apa, hanya fokus membuat atau mengolah tanah ini, ya. dan itulah rahasianya. Setelah satu tahun, tanah itu pun menjadi tanah yang sangat subur, yang tidak kalah dengan tanah yang ada di Pulau Jawa. Dan kemudian mereka mulai menanam pohon buah-buahan yang mereka sukai, ya. Dan akhirnya kami pun, para romoh yang hidup di pasturan, ya seringkali kecipratan rezeki, ya. Jadi setiap pulang memberi misa, kami selalu dibawakan buah-buahan yang besar-besar dan manis-manis. Rupanya disitu rahasianya, bahwa tanah itu bisa menjadi subur karena terus diolah. Dan ternyata tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya. Jadi banyak orang mengatakan tanah gambut Kalimantan itu mustahil dibuat menjadi subur seperti tanah di Pulau Jawa. Ternyata para suster itu membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya. Jadi akhirnya ya dengan usaha yang keras selama satu tahun itu tanah bisa menjadi tanah yang subur. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23 yang dibacakan dalam perayaan Eka Risti hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan. Ada seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Benih yang ia taburkan jatuh di berbagai jenis tanah. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan sabda Tuhan yang diterima dalam hati manusia. Tapi manusia itu tidak mau merenungkannya. Hanya menerima saja. Dan akhirnya benih sabda Tuhan itu pun mati. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu melambangkan sabda Tuhan yang diterima dalam hati manusia yang dikuasai oleh nafsu untuk mencari kenyamanan. Sehingga begitu datang penindasan atau penganiayaan benih sabda Tuhan itu pun akhirnya mati juga. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri melambangkan sabda Tuhan yang diterima dalam hati manusia yang dikuasai oleh nafsu untuk mencari kekayaan. Sehingga begitu manusia itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan benih sabda itu pun akhirnya juga mati. Benih yang jatuh di tanah yang baik melambangkan sabda Tuhan yang diterima oleh hati manusia yang terus berusaha untuk merenungkan dan memahaminya dan akhirnya benih sabda Tuhan itu pun tumbuh subur dan berbuah secara berlimpah-limpah. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan hati kita adalah bagaikan tanah yang harus terus-menerus kita olah dan kita pupuk. Mengolahnya tentu bukan dengan cangkul atau bajak melainkan dengan doa dan permenungan. Juga memupuknya tentu bukan dengan pupuk urea atau pupuk kandang melainkan dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dengan kesungguhan hati. Semoga dengan doa dan permenungan yang tak kunjung henti hati kita pun menjadi hati yang subur dan mampu menghasilkan buah-buah rohani yang melimpah. Tuhan memberkati.